Deklarasi dukungan untuk salah satu pasangan calon yang maju dalam pilkada DKI Jakarta. Gambar senjata tajam kami samarkan untuk menghindari agar aksi serupa tak ditiru di tempat lain. Dalam deklarasi terlihat pemimpin acara menyampaikan dukungannya sambil mengacungkan senjata tajam. Kita masih bersama Kabupaten Humas Polde Metro Jaya, Kombes Argo Yono, untuk membahas pengusutan deklarasi yang diduga mengandung unsur sara pargo. Tersangka yang sudah ditahan ini adalah inisiator deklarasi atau bagaimana Pak? Jadi perlu saya sampaikan ya, berkaitan dengan kegiatan deklarasi ini, ya awalnya kan kita mendapatkan masukan banyak dari masyarakat. Kemudian petugas melakukan penyelidikan berkaitan dengan kegiatan itu. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita mendapatkan bahwa kegiatan itu adalah ada unsur pidananya. Kemudian kita membuat suatu laporan polisi, model A di situ. Dan setelah itu kita melakukan pemeriksaan, dan kemudian kita melakukan kegiatan perkara, dan penyelidikan sudah kita naikkan menjadi penyelidikan. Jadi kita sudah pemeriksaan beberapa saksi, dan terutama juga ada saksi ahli yang sudah kita periksa. Ada saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, sudah kita lakukan pemeriksaan semua. Jadi dengan adanya bukti perumet yang cukup, kemudian ada dua bukti ya, makanya untuk tersangka inisial api ini, pin S ini, ini kita lakukan penahanan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan penahanan. Dan saat ini penahanan dilakukan di Polda Metro Jaya, dititupkan di Polda Metro Jaya. Demikian langsung. Jadi yang ditahan itu yang mengacungkan senjata kan Pak Arduko ya? Ya tentunya dalam deklarasi itu kan disampaikan ya, dengan mengacung-acungkan senjata ya berupa golok, ya dia menyampaikan lah ya, menyampaikan bahwa kegiatan itu, bahwa apabila kami dan keluarga mendukung kafir dan sebagainya lah itu. Jadi ini yang tidak diperbolehkan, makanya kita kenakan undang-undang ya di pasal 16 ya. Yang ditahan ini inisiatornya juga Pak? Pasal 4. Ya ini adalah yang melakukan ikra di inisiatornya. Dan untuk menanggung jawab daripada kegiatan yang sudah kita, nanti kita lakukan pemeriksaan juga. Baik. Inisiatornya Mas ini ya. Inisiatornya baik tersangka ini melanggar pasal 4, undang-undang nomor 40 tahun 2008, Pak Argo ya. Berarti yang dipermasalahkannya itu kata-katanya. Atau dengan perbuatannya juga bagaimana Pak? Ya intinya bahwa dengan pasal 16 juta pasal 4 undang-undang nomor 40 tahun 2008 ini, tentang pengapusan diskriminasi ras dan etnis ya, ini tentunya kita dalam unsur ini disampaikan bahwa ucapan-ucapan yang disampaikan untuk mengajak ya, mengajak semua orang untuk melakukan apa yang diucapkan di situ. Jadi ini kan kegiatan yang tidak boleh atau dilarang di situ. Karena ada dengan ikra lagi, kemudian ada menggunakan senjata lagi di situ. Adakah kemungkinan penambahan tersangka? Karena di video itu kan bukan hanya satu orang yang juga mengikuti dan juga melakukan, mengucapkan kata-kata itu Pak Argo? Tentunya ini nanti adalah domen daripada penyidik ya, di dalam mengembangkan suatu kasus atau perkara, apakah ini hanya satu tersangka, atau nanti ada tersangka lain, nanti kita tunggu saja penyidik masih mendalami dengan saksi-saksi dan alat kulti dan perangkut yang lain mas itu. Tersangka ini ditahan pertimbangannya apa saja Pak Argo? Ya tentunya kan sesuai dengan undang-undang udah jelas, ya ada tiga pertimbangan yang dilakukan oleh penyidik. Ini semua kan spektifitas penyidik. Yang pertama adalah ditakutkan menghilangkan barang bukti, ditakutkan mengulangi perbuatan, ditakutkan melarikan diri di situ. Makanya ini adalah penyidik yang mempunyai pertimbangan kenapa tersangka itu dilakukan penahanan. Demikian Mas. Baik, Pak Argo kita akan memasuki masa tenang, sebelum pencoblosan pilkada putaran ke-2 nanti tanggal 19, ada imbauan khusus dari kepolisian terkait pilkada yang damai dan juga aman nanti karena tensi politik kita tahu begitu tinggi beberapa belakangan ini? Ya tentunya yang pertama Mas untuk mengajak seluruh warga masyarakat daerah khusus Ibu Kota untuk ikut serta menciptakan suasana yang aman, damai, lancar ya. Jadi untuk kegiatan pilkada ini biar bisa berlangsung. Kemudian yang kedua, lakukan pencoblosan tahun 19 dengan hati nurani yang ada, ya. Hati nurani yang ada, pilih pemimpin, pemimpin yang sesuai dengan hati nurani di dalam kegiatan, di dalam hati saudara-saudara semuanya. Yang ketiga, tidak usah mengikuti kegiatan yang dilarang oleh suatu aturan, ya tetapi ciptakan bagaimana suasana itu menjadi tenang dan tidak menimbulkan permasalahan yang ada di belakang mas. Dan kepolisian menjamin tanggal 19 tidak ada alasan untuk warga takut tentang apapun ya Pak Argo ya? Ya, dan mungkin warga silahkan tanggal 11 kita akan menjaga, kita akan mengamankan kegiatan pelaksanaan tanggal 11 pencoblosan itu. Baik Pak Argo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.